Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis, bersama saya HGK Inde. Pemirsa Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mencatat jumlah WNA sebanyak 500 orang yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Imigrasi Kelas 1 Palembang kepada Komite 1 DPDRI. Komite 1 DPDRI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang. Dalam kunjungan singkatnya, Komite 1 DPDRI melakukan dialog khususnya tentang keberadaan warga negara asing atau WNA yang ada. Dari data pihak Imigrasi Kelas 1 Palembang, jumlah WNA yang ada sebanyak 500 lebih, terdiri dari mahasiswa, pelajar, pekerja, dan lainnya. Imigrasi Kelas 1 Palembang sendiri selalu mengawasi keberadaan WNA yang ada. Kantor kita kan hanya 500 orang asing, tapi itu pun terdiri dari beberapa macam dia, ada yang sebagai mahasiswa, ada yang kawin campur, ada yang sebagai tenaga kerja asing juga ada, sekolah juga ada, kebanyakan itu Cina ya. Sementara itu Ketua Komite 1 DPDRI sangat menyoroti jumlah keberadaan WNA di Sumsel khususnya Muara Inim, hingga perlu dilakukan pengawasan. DPDRI sendiri menginginkan agar pengawasan terhadap WNA di Sumsel untuk lebih diperketat oleh pihak Imigrasi Kelas 1 Palembang. Di suatu selatan yaitu di Mara Inim, untuk tenaga kerja asing yang cukup luar biasa, jadi untuk itu Komite 1 perlu datang ke sini untuk minta penjelasan dan juga penangan dari Imigrasi Terkait.